Gelandang asing Persebaya Surabaya, Igor Vidal telah tiba di kota pahlawan. Dia mendarat di Bandar Udara Juanda, Jumat 27 Mei 2022 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat kemarin. Igor Vidal datang ke Surabaya ditemani istrinya, Vitoria Lorenzetti Vidal dan anaknya, David Lorenzetti Vidal. Mereka menempuh perjalanan sekitar 36 jam dari Brazil. Usai tiba di Surabaya, Igor Vidal mengungkapkan isi hatinya. Dia mengapresiasi sambutan hangat dari manajemen klub serta fans Persebaya, Bonek Mania. Lewat akun Instagram pribadinya, Gelandang serang asal Brazil tersebut mengaku terkesan dengan antusiasme supporter. Mereka banyak mengirim di pesan dukungan kepadanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian para penggemar Persebaya dan semua staff klub atas. Semua kasih sayang dan perhatian untuk saya dan keluarga saya atas kedatangan kami. Tulisnya dalam akun at Igor underscore Vidal. Sabtu 28 Mei 2022. Akhirnya kami sampai di Surabaya, saya melihat semua pesan yang kalian kirimkan kepada saya, dan saya menerimanya kalian luar biasa sambungnya. Sebenarnya keberangkatan Igor Vidal ke Indonesia hampir tertunda. Pasalnya sang anak David Lorenzetti Vidal sempat panas sebelum terbang. Namun Igor Vidal bersama keluarga tetap terbang ke Indonesia pada 26 Mei 2022 dengan catatan langsung diperiksa dokter. Sang agen Aki Eka Resi pun menyiapkan dokter di Jakarta. Akhirnya nggak jadi delay, anaknya tetap diberangkatkan dengan catatan sampai Jakarta langsung diperiksa dokter, kata Aki Resi kepada Bola.net. Dan sudah diperiksa oleh dokter top dari saya, tegas agen di bawah nangan Resi Enterprise tersebut. Kendati sudah tiba di Surabaya, Igor Vidal tidak langsung gabung latihan. Aji Santoso, pelatih persebaya memberikan kebebasan kepadanya untuk beristirahat. Aji tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak asuhnya itu jika dipaksakan langsung berlatih. Kemungkinan dia baru bergabung awal pekan depan. Dia saya beri kebebasan istirahat dulu karena perjalanannya dia sangat panjang 36 jam di pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.